Oke guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke, buat temen-temen yang belum klik tombol subscribe Silahkan di tombol subscribe Karena subscribe tulis gratis Yang belum download bingo, silahkan download Karena linknya bakal gue taruh di deskripsi Oke Nah, jadi disini gue bakal sedikit Ngebahas tentang banyak host-host gue Yang ke-band Nah, jadi jangan sampai terulang juga Mau kalian host siapapun Itu jangan sampai ter-band Disini gue ngebahas ada dua Yaitu cara atasin ngebuka band Dan penyebab terjadinya band Oke Sebelum itu gue bakal ngebahas tentang Apa saja sih yang terjadi penyebabnya band Oke Yang pertama, ketika kalian lagi live Itu harus diperhatiin nih Tidak boleh live di bawah umur Jadi kalau kalian lihat Ada nggak sih anak-anak live streaming Mau di tiktok Di mimo Di 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 google Itu nggak ada sama sekali guys Anak-anak yang live di bawah umur Ya kan Jadi ini harus diperhatikan Kalau kalian lagi live Ya bahaya banget Nanti gue ada sedikit cerita nih Yang menyebabkan akun bisa kebank kayak gini Terus Tidak boleh live ditinggal tidur Mungkin kalau dulu tiktok Ngebolehin ya Orang lagi live Di sambil tidur gitu Menurut gue sih hal kecurangan sih Kenapa gue bilang hal kecurangan Karena setiap live streamer itu punya namanya target jam Kalau dia live sambil tidur Nggak ada suatu pergerakan Ya itu harusnya sih di band Kayaknya di tiktok sekarang pun udah nggak ada lagi yang live sambil tidur lagi Mungkin karena bakal di band kali ya Ya seperti itu Dulu viral-viralnya tuh live sambil tidur Tapi viewersnya bisa banyak Sekarang udah nggak Di bigo juga nggak boleh tuh live sambil tidur Terus Tidak boleh live ditinggal pergi Ngebahas live ditinggal pergi Kadang-kadang sering banget nih Kita kelupaan Matiin live Nah itu bisa ke band juga loh Jadi kalau kita Lagi live streaming Terus kalian mau pergi Ke kamar mandi Masih oke lah ya Ditinggal sebentar itu masih oke Nah kalau kalian misalnya lagi live streaming Terus kalian tinggal pergi ke Indomaret Nah hati-hati tuh Itu bisa lama banget Nah itu bisa ke band Karena bigo bakal ngedeteksi Ataupun aplikasi live lain pun Bakal ngedeteksi Itu nggak ada pergerakan Dan itu adalah tindakan kecurangan Ya menambah jam tayang kalian Terus Tidak boleh live posisi dengan keadaan gelap Sama nih Sebenernya hampir mirip-mirip sih Kayak live ditinggal dengan Live dengan posisi keadaan gelap Karena Satu Itu viewers juga bakal Penonton juga bakal bingung nih live Ngapain sih gelap-gelap Nah seperti itu Itu nggak boleh juga live gelap-gelap ya guys Itu bakal ke band ya Kalau misalnya mati lampu Usain ya jangan live lah Karena bisa akun kalian ke band Sayang kan duitnya nanti Nggak bisa ditarik Terus di bigo juga Itu ada namanya larangan Untuk menyebutkan Aplikasi di luar bigo Contoh Ketika gue lagi live di bigo Itu gue nyebutin nama Aplikasi tiktok Ataupun aplikasi shopee Mungkin aplikasi-aplikasi itu Bisa kalian samarkan Untuk ngatasin ini ya Nah itu bigo Gue pernah bakal ngedeteksi Dengan pengucapan yang berulang-berulang kali Mungkin kalau sekali Kalian masih aman Gue lagi live Terus gue nyebut tiktok Gitu sama Oke kemarin gue udah coba Tapi kalau gue berulang-ulang kali Biasanya mulai ada peringatan tuh Nah siap-siap tuh ke band Itu hati-hati tuh Terus ada juga larangan Untuk menunjukkan produk-produk barang Ada merek ketika kalian sedang live Contoh Gue kayak ngejual produk ini Guys lagi bigo Gue sambil live Aku sambil nunjukin produknya di depan Sangan bigo ngedeteksi Kalau kalian mempromosikan barang tersebut Karena bigo gak suka guys Ada produk-produk luar masuk selain bigo Nah itu hati-hati tuh Bisa ke band juga kalian Seperti itu Terus Jangan live tanpa bosana Oke mungkin kalau di bigo itu Live-live pake baju-baju mini Itu kayaknya masih dibolehin sih Menurut gue masih dibolehin Karena ada live yang pake baju mini Tapi gak ada kan Kalian gak pernah ngeliat Kalau live yang buka baju gitu Itu gak ada Sekarang harusnya udah gak ada sih Harusnya emang udah gak ada sih Emang udah gak ada sekarang Karena dia bakal Itu hukumannya Band permanen sih Kalau itu Gak tau udah jangka waktunya Bisa bertahun-tahun sih Mungkin lebih dari 10 tahun kali ya Terus Jangan merokok Ini mungkin hal yang sepil ya guys Jangan ngerokok Sama nge-fab Nah itu hati-hati tuh Itu juga bisa ke band Nah itu kalian harus perhatiin tuh Ketika kalian live Belakang kalian ada yang ngerokok Bisa jadi live Kalian tiba-tiba langsung mati Ngelanggar bigo-bigo gak suka Ada orang yang ngerokok Men nge-fab Di bigo Lagi live Tapi Masih ada aja sih yang lolos Karena Ya bigo juga gak Terlalu kuat banget Selan tau Gue selalu melihat ya Terus Jangan nunjukin Atau menyebutkan Benda tajam Seperti pisau Gunting Api Oh iya guys Nah kalau kalian lagi Motong-motong Apple gitu Di depan live Kalian Itu gak boleh guys Ya kalian bakal ke band juga Tuh itu Hukumannya berat Sangkain Tindakan Pengancaman Ketika lagi live Ataupun penganiayaan Ya bisa aja Kalian lagi live streaming Tiba-tiba lagi ngebunuh Nah itu Nah itu gak bisa Atau itu bisa ke band juga Yang kalian mau megang pisau Padahal tujuannya bukan itu Ya kalian ke band Bahkan Hal yang sekecil Api pun itu Kalau kalian nunjukin Api kompor Api kompor Nah itu kan bisa bahaya tuh Itu bisa mencelakakan Orang lain Jadi bigo menganggap itu Larangan lah Jadi bisa ke band Maupun gunting ya Kalau Menyebutkan juga Itu bisa ke detect Sama bigo Bigo gak suka menyebutkan Benda-benda seperti itu Benda-benda tajam ya Senjata tajam Ya Mungkin Benda tajamnya ya Gue gak bisa nyasih contoh Tapi kan masih banyak ya Gunting Pisau Terus pistol Dan lain-lain lah ya Yang menurut kalian Itu tajam Nah ketika kalian lagi Band Gue mau ngasih tau nih Sekarang lanjut ya Band-band apa aja Yang ada di bigo Sebenernya di bigo itu Ada banyak bandnya Yang pertama ada kelas A Salah satu host gue Itu ke band Namanya kelas A Dia seperti ini Nah kelas A ini Dia rata-rata Bandnya agak berat guys Karena bisa butuh waktu Sampai 10 tahun Ini salah satunya Ceritanya Ketika dia lagi live Dia gak sadar Belakangnya tuh Ada anak kecil Udah bigo gak suka Anak kecil Nah posisi anak kecil itu Gak pake baju Mantap bandnya Masuk band Dan dalam kategori Kelas A Mantap Bandnya bisa 10 tahun Ya menurut gue Ini permanen Karena gak mungkin Ada orang yang bisa tahan Sampai 10 tahun Buat main aplikasi ini Nah mungkin ini ya guys ya Terus Ada juga Yang ke band Karena mungkin Gara-gara hal sepilih Ya dia Lagi live Itu gak sadar Dia Belakangnya Lagi ada yang Ngerokok Seperti itu Dan dia akhirnya Kena band Dalam kategori Kelas B Kelas B itu Gak butuh waktu lama Mungkin hitungan jam Udah bisa dibuka Tapi Kelas B Dan kelas Di bawahnya tuh Jangan diremehin Ketika kalian lagi live Termasuk kategori itu Sampai 5 kali Itu bisa jadi Permanen Dibuat dari bigo Karena kalian udah dikasih Kesempatan Kalian tidak memanfaatkan Ya jadilah Permanen Nah kalian udah tau Penyebab ceritanya Seperti itu Dan kelas-kelasnya juga Simpelnya kayak gitu Nah Gimana sih Cara ngebuka Ngebukanya Yang ke band ini Yang pertama nih Kalian bisa Ngajuin Permohonan banding Oke Permohonan banding nih Kelas A Kalau emang-emang bandnya Itu gak bener-bener serius Pasti bakal disetujuin Dan band yang Kemaren Host 2 Dia bener-bener serius guys Yaitu dia Udah Anak kecil Pake baju Mantap Jadi Bener-bener serius Dan dia Mengajukan banding Ternyata ditolak Terus Disini Gue masih ada chatannya Kayaknya Yaitu gue Ngechat Dari Tim bigonya Sendiri Atau PIC bigo Personal chat Apa gitu lah Nah gue terus Bilang kayak gini Bisa Tolong ketik ID disini Oke Pertama gue ngechat Kayak gini berarti Kak Ini ada host aku Yang ke band nih Kak Tolong bisa dibantu Gak kak Gimana cara ngebukanya Oke Terus dia Hilang Dia balas Bisa tolong ketik ID disini kak Nanti aku cek Alasan bandnya Kenapa ya Nah dia coba ngecek Oke Nah terus gue ngasih ID nya Yaitu minarti Oke Kata dia Oke white ya Oke kak Nah terus disini Keluar Kata-kata Minarti Kelas A Under naked Berarti ada anak kecil Posisi live Di bawah umur Gak pake baju Oke Jadi band permanen ya kak Iya ini bisa dibuka Pake point SPIP Dia ngasih jam juga Bukanya dari jam Segini-segini Ya tapi kan Gak wajar ya 10 tahun Terus gue bilang Ini jadi permanen Nah ya Jadi Ini bisa dibuka Pake point SPIP Point SPIP adalah Didapat ketika Kalian dalam 1 bulan Itu top upnya rajin Kayak Nah dalam 1 bulan Kalian top up diamond Itu 12 juta Kalian baru dapet point SPIP tersebut Point itu bertambah Setiap kalian top up Gitu Cukup mahal ya guys Ya itu biasanya Ada pada akun-akun spender sih Yang bisa top up Sampai 12 juta Dan untungnya Host gue Bisa dibuka Karena dia punya Spender yang baik hati Bisa bantu Buka Akun dia tersebut Nah gitu caranya Mungkin kalau akun-akun Yang ke band yang kecil ya Kalian bisa ajukin banding aja Itu pasti diterima Dan biasanya Gak serumit ini sih Cara ngebukanya Ingat ketika kalian ke band permanen Cuma bisa pake point SPIP Apa itu point SPIP? Adalah point yang Kalian top up Di bigo Sampai 12 Kata temen gue sih Karena gue gak pernah top up Sampai 12 juta Dan gak dapet SPIP Itu Biayanya Kata dia 12 juta Nah jadi Setiap kalian top up Itu kalian dapet point Point itu bisa digunain Buat buka Band Akun-akun yang ke band Seperti itu guys Mungkin Kayaknya Udah lengkap banget sih Mungkin kalau yang ditanyain Cara-caranya Kalian bisa Comment aja Di Youtube gue Ataupun Di DM Instagram Gue ya guys Dan semoga kalian Gak bakal ke band lagi Kalau kalian udah nonton video ini ya guys Harusnya sih udah gak usah ke band lagi Mungkin Thank you Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai ketemu Di next video Kalau gue sesalah kata Gue minta maaf And see you Bye guys Sampai jumpa